Ternyata mereka telah mendarat di atas tebing Paradise Falls Namun sayangnya, posisi mereka berada di seberangnya Carl menyuruh Russell untuk memanjat dan menariknya ke dalam rumah Tapi karena kegendutan, Russell pun gak kuat manjat Russell lalu mempunyai ide Dia menyarankan Carl untuk membawa rumah itu dengan berjalan Di sisi lain, terlihat seekor burung besar yang sedang dikejar-kejar beberapa ekor anjing Ketika burung itu hampir tertangkap, tiba-tiba suara dari alat pendengaran Carl berbunyi yang membuat si burung berhasil lolos Russell mengeluh pada Carl karena dia udah capek dan kebelet pengen beol Di semak-semak, Russell menemukan jejak kaki burung yang dia kira hewan snipe Russell lalu memancing si burung agar keluar dengan memberinya coklat Kemudian, Russell membawa si burung kepada Carl Russell yang menyukai burung itu lalu memberinya nama Kevin Russell meminta Carl agar diperbolehkan memelihara Kevin Carl pun menolaknya karena dia gak suka sama burung itu Namun Kevin tetap mengikuti kemana mereka pergi Ketika sedang berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang Ternyata itu adalah suara seekor anjing bernama Duck Duck dipasangi sebuah alat canggih di lehernya yang membuatnya bisa berbicara seperti manusia Russell yang penasaran lalu mengotak-atik alat itu sehingga membuat suara Duck jadi berubah-ubah Duck berkata kalau dia sedang ditugaskan untuk menangkap seekor burung langka, yaitu Kevin Kalau yang gak peduli, dia pun memilih untuk melanjutkan perjalanan Beberapa ekor anjing yang tadi mengejar Kevin ternyata adalah temannya Duck yang juga bisa berbicara Mereka adalah Alpha, Beta, dan Gamma Mendengar suara Alpha yang imut, Beta dan Gamma pun menertawakannya Tapi mereka langsung ciut begitu digertak sama si Alpha Duck lalu menelpon Alpha dan memberitahu kalau dia sudah mendapatkan burung yang mereka cari Setelah mengetahui posisi Duck berada, mereka pun segera mengejarnya Sementara itu, gara-gara ulah Duck dan Kevin membuat Carl kesal karena rumahnya rusak Carl mengusir mereka dengan memanfaatkan Duck yang suka bola dan Kevin yang suka coklat